Seorang gadis warga Tulung Agung, inisial AK usia 24 tahun, ditemukan tewas di dalam kamar rumahnya di Desa Junjung, Kecamatan Sumber Gempol, pada Senin 19 Desember pagi. Kasetreskin Pores Tulung Agung, AKP Agung Kurnia Putra mengatakan korban pertama kali ditemukan oleh ayahnya yang mengaku tidak membangunkan korban. Pada saat kejadian, korban di rumah seorang diri. Ibu korban telah meninggal dan kakaknya berada di luar kota. Sedangkan ayah korban tinggal di rumah yang bersebelahan dengan tempat korban tinggal. Menurut Agung, korban diperkirakan meninggal antara 3 hingga 4 jam dari waktu ditemukan. Korban ditemukan dalam posisi terlentang di atas kasur. Di tangan korban juga ditemukan luka terbuka yang menyebabkan keluarnya darah. Polisi yang melakukan olah TKP menemukan sejumlah kejanggalan di antaranya genting rumah serta jendela yang terbuka. Hasil penyelidikan sepentara tidak ada barang berharga milik korban yang hilang. Hari ini kita ada laporan penemuan mayat dari masyarakat. Kebetulan juga korban pada saat kita datangi sudah tidak bernyawa. Kemudian sampai saat ini kita masih melakukan penyelidikan terkait penyebab kematian dari korban. Ada penganian atau pengguna? Itu menurutnya masih menunggu hasil otopsi. Jadi menunggu hasil otopsi dulu baru nanti kita bisa menyimpulkan korban meninggal karena penganian atau wajar. Ada luka? Sementara kalau luka yang terlihat dari luar ada, cuma kita belum bisa menyimpulkan itu apakah penyebabkan kematian atau bukan. Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap ada tidaknya unsur pidana dalam kasus kematian korban. Untuk mengetahui penyebab kematian, jenazah korban dievakuasi ke instalasi kedokteran forensik RSUD Dr. Iska guna keperluan otopsi. Dari lokasi kejadian, polisi juga mengamankan tiga kantong barang bukti. Dari Tulung Agung, Agus Bondan melaporkan.